Assalamualaikum Halo semuanya Balik lagi sama kita di Nasta Youtube Aku Ersa Aku Saskiyah Hari ini kita mau review Donut yang lagi hits yaitu Donut Ting Nah Donut Ting ini Punyanya pasangan suami istri Yaitu Kak Baim Dan Kak Paula Betul banget Ini tuh sempet di review sama beberapa food vlogger juga Jadi penasaran banget juga pengen coba Dan kita belinya yang di daerah Tebet Jadi disini juga banyak berbagai varian rasa juga Gak sabar banget ya Excited banget kan mau nyobakin Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe Like Di comment And show ke temen-temen kalian So Mari kita cobain entwickelt 2 2 3 3 Ou 1 2 3 Future 9 Per Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, jadi ini dia Donut! By the way ya ini untuk ukuran Donut Packagingnya oke banget Gila ya kan, kayak rapi banget Rotak kayak gini Dan ini tuh bisa juga dijenin kayak hampers Atau misalkan mau kirim-kirim ke temen gitu Ini bagus banget, karena packagingnya rapi Terus juga disana kayak Just chillin gitu Do nothing nih maksudnya kayak Tidak melakukan apapun gitu I guess Oke langsung aja Dan disini kita beli 8 rasa ya Kalau gak salah Cuman disini ada 6 rasa Disini kita dikasihnya 6 rasa Terus nanti yang 2 rasanya tuh Sama dia dipisah gitu Dari boxnya Jadi 2 rasanya lain nanti Ada di plastik Mas Gini mau coba yang lain dulu Yang ini dulu Ini yang original sih, icing sugar Ini pada Ini kedemenan semua orang Emang dia digoreng guys? Oh iya, dia tuh tadi digoreng cara buatnya Jadi emang krisis gitu, oh my god Sampai sepotupah baginya tuh Oke, kita bagi 2 aja tuh deh Donatnya umbuk banget Masih anget Cui gitu, lembut Bulanya juga Oke, kita coba ini Satu, dua, tiga Hmm Enak pak Enak Kayak bulanya ada dingin-dingin gitu Jadi langsung kayak rumer banget di mood Hmm Dan dia Segarin banget Karena mungkin tadi juga baru digoreng kali ya Jadi tadi tuh dia tuh Sebenernya udah bentuk donat gitu Terus sama mereka tinggal ditepungin terus tinggal digoreng Cuma kayak anget Enak, enak Next, kita cobain Ini kalo nggak salah yang ini ya Ehm Tadi kita lupa lagi Ini kayaknya yang caramel Atau nggak yang brown sugar Kita coba ini Wuuuh Yang anget Wadidin aja Sangat lagi enak banget Tuh Gila Ada beberapa crunchy Tuh Soski, kita begini aja dulu Satu Dua Tiga Tiga Tidak 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 Sekarang kita coba ini ya Ini cipnya Budya oke Oh Dia tuh bentuknya Ehm Bukan tengahnya Kayak siствен sugar tadi Jadi dia Ada dalemnya gitu Tidak, buka ya Wow Oh Ya ampun belum melimpah banget Oke sekarang kita coba Jadi aku pikirnya kejun itu rasanya manis-manis gitu Itu asin, rasanya bukan keju manis gitu, tapi emang keju asin Jadi jatuhnya kayak donat yang asin-asin gitu loh Karena emang kejunya asin Terus perpaduan diri si adonan donatnya Jadi menurut aku rasanya perpaduannya balance banget Dan unik ya rasanya ya Yang paling bikin spitchlessnya adalah Bener-bener isinya banyak Gak kolorin sama sekali Oke Kita ke, ini apa namanya? Oh ini kayaknya brown sugar ya Berarti yang tadi tuh namanya caramel Kita lihat Keluar-keluar gitu Iya donatnya gede banget loh Ini pasti bakal ngenyangin banget Iya ngenyangin Harganya juga murah cuma Rp 7.000 Ou- 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 ou Ini baru cukup Kena ogisnya ya Satu mennya Wah Kena kayak apa ya Kaya ini Kaya kayak permen waktu kita kecil gitu sampe sekarang masih aja kayaknya permennya itu rasa karamella persis banget kayak gitu rasanya unik sih dan rasanya aku pikir bakal kayak terlalu manis tapi ternyata enggak sih enggak serem manisnya dibayangin karena kan brown sugar gula ya rasanya unik ini unik hmm oke selanjutnya banana ini enak sih banana iya sih harusnya enak enak oh my god oh my god sampe keluar-keluar gitu loh apa enggak sih tuh oh my god enak kok enak kan enak apa ya aku pikir rasanya pangin biasa aja pisangnya tapi ternyata dipisangnya rasanya berasa banget emm rasa pisangnya strong emm aromanya apalagi jadi emm bener-bener yang kayak bener pisang gitu loh enak banget emm oke selanjutnya enak enak coklat 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 semua orang tepatnya suka coklat ya sih jadi ini adalah donat terwajib gitu setiap donat tuh kalo aku beli donat selalu ada rasa coklat wow lumer banget ���u oh my god ouuu odinatnya bener-bener leleh leleh kayaknya kalo enak nih kayaknya nih kau coklat harusnya Sehr enak cinta-pecinta coklat ini tau bener-bener tapi oke coklat coba ini ini dia omen ini rasa coklat yang biasanya aku suka karena dia rasa coklatnya kayak coklat susu terus enggak yang coklat yang pahit-pahit itu enggak coklatnya rasanya manis dan ya enak oke selanjutnya selanjutnya dua yang terakhir beef sama yang pandan ini rasa coklatnya kayak gini aku menem dulu kali guys supaya tapi yang padang tuh cuman setengah ini aja sih aku pikir sama kayak coklat itu sampai ke bawah-bawah malah menurut aku rasanya ini pandannya kurang berasa ya malah kayak apa ya nggak ada rasa pandan-pandannya lebar banget gitu loh wangit pandannya juga nggak terlalu strong kayak banana terus udah gitu rasanya cuma kayak kering biasa pada umumnya gitu ya nggak ada aromanya sedikit-sedikit duang gitu dari sih pandannya oke terakhir ya kasih yes ini dia ini bagiannya rasanya baru iya baru ini tuh namanya katanya rasa beef dari bawahnya sih beef gitu cuman kok dia saus gini ya ini sausnya aku pikirnya kayak rasa daging gitu loh di dalamnya daging oh iya aku juga pikirnya rata dia kayak ini apa saus ya beefnya tuh saus kayak folak gitu oke kita cobain oke mari kita cobain enggak suka enak ya maksudnya enak enak tapi baunya kalau menurut aku sih ya dari bawahnya tuh nggak enak tapi baunya enak enak kan dia tuh kan namanya rasa beef ya dipikiranku tuh tadinya adanya da deng dari daging jadi dia tuh si sausnya ini di dalamnya udah bukan berbentuk daging lagi tapi langsung kayak pelak dini jadi emang ya kayak saus gitu jadi emang bukannya berbentuk daging pure gitu loh enak enak kan enak dan kombinnya tuh enak banget rasa perpaduan asin, gurih dari si bimnya itu kecampur sama si donatnya yang garing, udah gitu kan masih hangat dan crunchy jadi emang pas banget enak banget saatnya kita rating jadi dari 8 varian rasa donatting yang udah kita review kita mau ratingin aja kasih rating oke, dari yang paling disukain dulu ya satu, dua, tiga, coklat icing itu sama ada kayak orisinal ya guys kayak donat kampung gitu ya kalau aku suka banget yang rasa coklat karena dia lumer banget di mulut terus rasa coklat perpaduannya juga enak banget kalau aku suka icing itu karena dia dingin-dingin di mulut, enak aja gitu crunch aja lanjut yang kedua ya satu, dua, tiga, icing coba balik kita ketua aja yes oke lanjut yang ketiga aja ya satu, dua, tiga, banana yang sama sih kita kita sama banana, dia yang rasa banana bener hancur, enak parah kalian yang suka sama banana bisa banget harus cobain rasa banana karena enak banget yang banana lanjut yang ke empat ya yang ke empat, oke satu, dua, tiga satu, dua, tiga, caramel kenapa? kenapa Saskia sukanya yang beef? karena aku suka daging aja gitu aku suka daging suka daging masanya daging crunchy gitu emang aja oke kalau aku suka yang caramel karena dia tuh pas di luarnya tuh agak sedikit crunchy gitu tapi dalamnya tetep masih kayak soft gitu tapi dalamnya tetep masih kayak soft gitu jadi enak banget tentunya oke next ya yang ke lima satu, dua, tiga beef oke, ya kenapa suka sama yang blood sugar karena dia crispy terus enak aja gitu jadi dia maksudnya gak terlalu paling iya dan dia juga kasihnya ngelimpah banget ngelimpah oke, yang selanjutnya satu, dua, tiga caramel aku suka banget yang cheese karena dia cheese-nya asin-asin gitu karena aku juga suka soalnya aku juga salah satu penggemar eju oke jadi emang aku juga suka eju rasanya enak udah gitu rasanya emm enggak yang manis-manis gitu tapi dia lebih cenderung kalasin kan jadi emang enak banget oke next satu dua tiga pandan aku suka pandan aku suka pandan tapi aku suka sama pandan tapi sayangnya itu dia ngasihnya agak duit ya jadi ya sebenernya tadi dia ngasih pandannya gak full kayak dorot-dorot yang dia kasih tadi oke cheese-nya kan cheese-nya banyak cocok kan banyak dia ngasihnya tapi kalau yang pandan dia ngasihnya gak sampai se-full gitu loh iya kalau paling masih crunchy crispy oke berarti yang terakhir dua, dua, tiga pandan iya kebalik kebalik ya kebalik ya kenapa kia gak suka karena dia cheese-nya asin aku kasih aku tuh bakal kayak manis-manis gitu kalo manis aku tekan tetep doyan kalo di ekspetasi aku tadi karena si banananya kan udah strong banget tuh rasanya aku pikirnya pandannya bakal strong juga ternyata rasa pandannya kurang banget dan waktunya juga kurang juga kurang juga jadi emang aku kurang begitu suprable kurang begitu suka aja sih oke jadi ini si donatnya ini range harganya sekitar 7000 sampai dengan 10.000 rupiah kalian udah bisa dapetin donat ini dan ini store-nya udah ada dimana-mana jadi kalian bisa cek aja di IG-nya nanti bakal ada disini atau disini atau disini dimana nanti kalian bisa cek IG-nya sendiri dia ada dimana aja store-nya terus juga aku juga cuman agak sedikit menyayangkan aja sih dia ini agak terlalu berminyak gitu jadi kalau misalkan di tangan tuh pas makan tuh agak repot ya berminyak jadi harus disiapin tisu basah tapi kok kayak di mobil gini dan karena dia crispy juga jadi kayak pas lagi di black gitu atau dimakan dia bakal agak sedikit berantakan gitu jadi itu aja sih paling sedikit yang aku mau tambahin ya guys oke segitu dulu review donat dari kita untuk hari ini masih banyak banget yang kalian subscribe dan like di video-video ini nah buat kalian mungkin yang pengen kita untuk review makanan apalagi yes boleh comment di bawah request apapun itu tapi jangan ribet-ribet ya guys jangan ribet-ribet jadi jangan ribet-ribet oke so makasih banyak yang udah dukung kita thanks for watching see you next video bye-bye